Wali kota tegaskan akan tindak tegas ASN jika terbukti terlibat pungli. Wali kota Ambon Risat Lohena Pesi menyatakan akan menindak tegas anak buahnya yang terbukti melakukan pungutan liar atau pungli terhadap para pedagang dengan alasan apapun. Hal ini ditegaskan Lohena Pesi di balai kota saat berdialog dengan para pedagang pasar Mardika. Dalam dialog bersama wali kota yang didampingi sekot Ambon serta berapa kepala SKPD di ruang kerja wali kota itu, para pedagang menyampaikan salah satu keluhan yakni pungli oleh oknum ASN di Dinas Pendustrian dan Perdagangan atau Disperindak sehingga mereka enggan direlokasi ke pasar transit paso. Wali kota mengakui banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pungli yang dilakukan oknum ASN, lingkup Dinas Pendustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Bahkan buah dari adanya dugaan pungli tersebut berbuntut dengan digantikannya kepala dinas perindak bersama sekretaris dinas belum lama ini. Kepada para pedagang dengan gamblang, wali kota menyatakan telah menunjunkan anak buahnya di lapangan untuk menyelidiki adanya tindakan pungli oleh oknum-oknum ASN. Terhadap anak buahnya, wali kota Rissat Lohena Pesi kembali mengingatkan sekaligus menegaskan akan mengambil tindak tegas sesuai dengan aturan maupun perundang-undangan tentang ASN jika terbukti melakukan pungli dengan dalil apapun. Hal ini sejalan dengan peraturan kepegawaian yakni PP53 tahun 2010. Bagi para pedagang, mantan ketua DPRD Provinsi Maluku ini juga meminta agar melaporkan jika ada oknum ASN yang mencoba melakukan pungli dengan disertai bukti yang valid. Para pedagang diminta untuk melaporkan segala bentuk pungutan yang diduga dilakukan oleh oknum aparatur siplenegara atau ASN sepemerintah kota Ambon dengan melakukan pungutan di lokasi pasar Mardika yang akan direlokasi ke tempat sementara. Terima kasih telah menonton!